pebisnis-pebisnis yang juga mau ikut menyumbang ke dalam apa sih namanya, usaha apa sih foundationnya kayak gitu, itu dia terus, seni visi adalah kemampuan mengelola perubahan dan kontinuitas, benar sekali dia berubah dari teknologi dan sekarang dia masuk dalam teknologi dan biologi, dan kontinuitas kontinuitas berkelanjutan visi memiliki dua komponen pokok ideologi inti dan rancangan masa depan, ideologinya apa ideologinya si Melinda Gates ini apa, dia pengen seluruh anak mempunyai jaminan kesehatan yang sama seluruh dunia, jadi gak cuma di Amerika aja yang bakal anak-anak tuh sehat tapi sampai Afrika, sampai pedalaman Papua, sampai mungkin suku-suku terdalam di Rusia, atau mungkin di negara-negara Skandinavia kayak macemnya apa sih, Eropa Timur itu kan Skandinavia ya itu juga sampai rata terus juga rancangan masa depannya ya itu dia mulai merancang kayak misalnya mungkin dia harus bisa menciptakan vaksin yang bisa mematikan gitu, wabah penyakit polio sampai benar-benar mati terus juga ideologi inti terdiri dari dua bagian nilai inti dan tujuan inti rancangan masa depan kita mau menjadi apa mau menciptakan apa mau merahir apa kita mau menjadi apa ya kan satu-satunya foundation yang bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan penyakit mewabah di negara masing-masing mau menciptakan apa solusinya berarti gue harus menciptakan vaksin gitu dengan harga murah dan bisa diakses di mana aja ya kan vaksin-vaksin sekarang kan cuma ditetes di mulut ya jadi kalau misalnya lagi di posyandu ibu-ibu gendong anaknya dipencet pipinya ceret terus nanti mulutnya kebuka dipencet masuk tiga tetes itu vaksinnya tapi udah kelar kan anaknya gak kena polio mau merahir apa ya itu supaya anak-anak gak ada lagi yang kena penyakit penyakit zaman dulu itu gak ada lagi udah benar-benar ter apa sih sudah dientaskan sampai total oke ini apa nih anak bayi aja udah pintar tuh benar apa yang menyebabkan sebuah negara tidak menerima sebuah perusahaan yang mendunia berkembang di negaranya misalkan China yang tanpa google padahal google kan mendunia iya itu China gak pake google pakenya baidu oke apa yang menyebabkan kalau misalnya dari segi untuk pertanyaannya mbak siapa nih mbak Ami itu berarti bisa dilihat mungkin dari strategi politiknya juga kita tahu kita harus tahu juga jadi namanya seperti ini adalah analisis lingkungan bisnis ya modul 1 sama modul 2 lingkungan makro ya kan jadi sebenarnya bisnis itu selain antarkompetisinya antar negara atau antarkomperusahaan juga antar negara kita tahu sekarang posisi nomor 2 di dunia itu negara yang terkuat selangkirika adalah China ya kan China kan berusaha ingin menyaingi posisi keuangannya Amerika bener kan jadi dia memang kenapa dia merasa dia sanggup karena dia punya punya kekuasaan dia punya kekuatan kekuatannya China itu salah satunya dia adalah penduduk terbesar di dunia nomor 1 ya kan berarti jumlah penduduknya 1,5 miliar dia berpikir kalau negara gue pake google otomatis kan yang mengakses google makin banyak otomatis harga sahamnya google makin naik itu sama aja kayak gue ngasih keuntungan ke negara mereka jadi China gak mau akhirnya di blog pemerintahnya nge-blog supaya google gak bisa masuk dan gak cuman google aja sampai yahoo juga gak ada youtube juga gak ada instagram juga gak ada whatsapp juga gak ada terus apalagi ya yang gak ada di di China itu ya banyak lah dan kenapa karena dia memang tidak mau memberikan keuntungan pada lawannya dia berpikir kalau gue menciptakan yang sama percis tapi cuman buat negara gue at least untungnya buat negara gue sendiri at least kalau misalnya yang punya pihak swasta ya at least yang bikin kaya ya orang Chinanya sendiri gak orang Amerika karena dia memang pengen memperkaya negaranya karena dia memang pengen bersaing supaya dia bisa mengejar ketinggalannya Amerika kayak gitu itu contohnya itu alasannya dari sistem ideologi juga beda nanti kan disebutkan ya visi-misi ideologinya itu satunya ideologi nah kalau visi-misinya Amerika itu mungkin kalau dilihat dari ideologi Amerika itu adalah negara yang demokratis negara yang bebas memberikan pendapat sementara kalau China itu dia tergolong negara komunis kita tahu ya kan semua itu tersentralisasi dari seorang presiden gitu ya terjawab ya jawabannya ya ya ini juga bisa ini juga bisa sebagai jawabannya seperti yang Mbak Juwita sampaikan karena mereka tidak ingin diketahui negara lain bagaimana perkembangan negara mereka tepat sekali dari segi bahasa juga demikian makanya sekarang di Taiwan aja kita melihat banyak bule banyak bule datang yang ke Taiwan cuma buat belajar bahasa Mandarin karena memang China itu lagi kuat-kuatnya ekonominya kalau lo bisa bahasa Mandarin dan lo pasti setidaknya bisa berkembang dalam bisnis lo jadi tahu bagaimana seluk-beluknya mereka beroperasional kayak gitu ya benar oke siap udah jelas ya terus udah ya rancang mau meraih apa oke udah terus kita masuk ke sini kalau Disney World Disney itu dia visi misinya cuma berahawal dari imajinasi si pendiri di Disney ini dia punya imajinasi yang sangat liar dia yakin paling dalam dari pendirinya terus tujuan pokoknya mengapa keberadaan perusahaan tidak hanya terfokus pada keuntungan tetapi alasan dasar apa yang dikerjakan oleh perusahaan jadi memang kalau kita tahu gitu dasarnya kenapa sih kita harus mendirikan ini otomatis itu bisa menjamin keberlangsungan usaha kita gitu kalau misalnya kita niat usaha bikin misalnya kayak tempat les ya kan tempat les cuman berawal karena misalnya niat yang tulus ah saya bisa sih kayaknya ngajarin matematika tapi cuman mungkin buat SD kenapa karena saya pengen ngeliat anak-anak kecil di kampung saya dia bisa lanjut sampai setidaknya bangku SMP nah akhirnya teman-teman ngajar SD niatnya mungkin tadi cuman terima 5 orang ya kan cuman petangga satu gang satu jalan eh ternyata mereka pada bagus matematikanya eh nambah sodaranya dari kelurahan mana dari desa mana akhirnya teman-teman berpikir kenapa gua gak coba ngerekrut guru baru jadi gua hanya memanage jadi ntar teman-teman mulai ngetes siapa-siapa aja orang yang mau jadi guru di tempat lesnya teman-teman teman-teman kasih dia itu soal bisa gak dia mengerjakan ketika dia sudah bisa mengerjakan coba lo jelasin ke gue anggap gue anak kecil gimana cara lo ngejelasin matematika kayak gini ke anak kecil terus teman-teman lihat nih anak kira-kira bisa apa enggak nah itu kan sebagai perkembangan ini gak hanya fokus pada keuntungan tapi niat mulia itu untuk membantu kebutuhan orang gitu tujuan inti bisa mencapai lebih dari 100 tahunnya dia bener-bener jangka panjang karena tujuan inti memberikan inspirasi untuk terus diikuti ya gitu Nike to experience the emotion of competition winning and crushing competitors jadi memang kalau Nike ini dia memang fokusnya untuk dunia olahraga dia sampai seluruh lini cabang olahraga dia punya dia mengeluarkan apa sih perlengkapannya dari mulai golf terus sampai sekarang ada yang yoga terbaru dia juga sampai mengeluarkan sepatu buat yoga terus dia juga baju renang juga ada Nike tapi kalau baju renang kayaknya bukan Nike ya apa sih ada tuh merek baju renang yang terbaik bukan Nike bukan golf, basket terus sepatu bola running, jogging itu dikosela Nike ya kan sering kita kalau misalnya lihat pertandingan-pertandingan di TV pasti kostum para pemainnya adalah Nike ya kan kalau adidas mungkin segmennya lebih ke anak muda karena kita bisa melihat ya brand-brand ambasadornya kalau di Indonesia itu adidas itu banyak ya ada Fidi Aldiano ada Agnes Monica itu juga adidas kalau di luar negeri adidas itu ada siapa aja ya ada penyanyi rap kalau gak salah saya pernah ingat nih dulu siapa namanya saya lupa nah jadi itu dia lebih segmennya ke arah penyanyi berarti dia otomatis segmennya dia pengen ke arah orang yang muda-muda tapi kalau Nike ini memang atlet-atlet apa sih orang-orang yang penggil olahraga secara profesional kayak gitu terus pendekatan tujuan strategis target kuantitatif dan kualitatif pada saat tertentu di masa depan terus menetapkan pilihan lawan jadi kalau Nike berarti dia harus bisa ngeset lawan gue adalah adidas gak mungkin Nike sayangannya mungkin sama Reebok gak ya Reebok itu di bawah Nike atau mungkin misalnya Nike sama New Balance enggak itu jauh New Balance itu jauh di bawah tapi kalau Converse All Star itu dia punya segmen sendiri karena dia emang gayanya klasik kalau All Star itu kan gayanya abadi ya sepatunya dia cuman hitam terus putih itu aja terus dari jaman kayaknya dari jaman kita masih kecil sampai sekarang kita udah mau punya anak kita udah masuk SD katakanlah demikian modelnya masih sama kalau All Star atau Converse terus kalau pendekatan percontohan itu contohnya Stanford sama Harvard jadi kalau Harvard itu kalau di Amerika itu di Amerika Barat tapi kalau Stanford itu ada di Amerika Timur dan Stanford itu lebih mudah pendirinya Stanford itu adalah alumni Harvard alumni kampus dari Harvard dia mendirikan kampus Stanford dan sama bagus ya sekarang itu adalah top 5 jadi